Halo, hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi organ tumbuhan dan nanti kita juga akan membahas jaringan tumbuhan ya kita mulai dulu oke, ini adalah struktur akar terdari di kotil kita mulai dari yang bagian paling luar ini adalah bulu akar atau ada yang menyebutkan rambut akar ya ini berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan air dan mineral karena memang berhubungan dengan bagian luar ya, dengan tanah ya kemudian bagian ini adalah epiblema epiblema itu merupakan epidermis di akar yaitu merupakan selapis sel berdinding tipis, tersusunnya rapat ini saya nyalain dulu annotationnya dulu ya ya tersusun rapat dan mudah dilalui oleh air sehingga masih memungkinkan penyerapan air ya kemudian bagian ini, kortex fungsinya sebagai cadangan makanan ini tersusun atas sel yang tidak rapat sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran zat atau gas ini kortex ya jadi kita sudah bahas yang ini ini sekarang yang endodermis 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 berfungsi mengatur jalannya zat atau larutan masuk ke dalam silinder pusat apa silinder pusat itu ya ini yang dalam ini ya ini silinder pusat atau stele ya atau stele sebagian endodermis menedodermis ini sebagian yang mengalami penebalan dan membentuk pita kaspari oke kita lanjutkan disini ada silinder pusat atau stele ini yang bagian dalam ini yang terdiri atas perisikel jaringan pembulu dan buru nah untuk membedakan epidermis itu yang luar perisikel itu yang sedikit lebih dalam ini saya kasih sedikit tambahan jadi perisikel ini yang lebih dalam ya yang lebih dalam oke endodermis lebih luar perisikel lebih dalam perisikel fungsinya terbuat apa? untuk pembentukan akar ke samping kemudian silim dan phloem phloem mana yang ini? yang luar ini phloem ini kalau misalkan akar bentuknya masih kayak plus atau ada yang nyebut bintang ya plus phloem itu mengedarkan makanan hasil fotostasis kalau silim ya silim yang ini itu untuk mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun kayak gitu aja oke kemudian cambium terletak diantara silim dan phloem ya kalau nanti di batang bakal jauh lebih kelihatan ya jadi cambium itu ke dalam bentuk silim keluar bentuk phloem sehingga lambat laun bentuk bintang ini akan jadi lingkaran empulur atau pit yang tengah bagian tengah terdiri dari jaringan parenkim dan hanya ada pada akar di kotil oke nah sekarang yang monokotil secara umum fungsinya itu sama ya dengan jaringan di kotil cuma bedanya diletak silim dan phloem ya kalau yang tadi tandanya seperti tanda plus atau tanda bintang tanda plus lah ini seperti ini ya oke kita ke struktur batang sebenarnya batang dan akar itu mirip ya nah kalau di kotil langsung aja kayak gini dia cambiumnya seperti yang saya bilang tadi cambiumnya jadi vascular cambium ini lebih kelihatan ya untuk membagi ke dalam tadi membentuk silim ya ke dalam ini membentuk silim dan keluar membentuk phloem gitu kan ini masih sama ada epidermisnya dan ada empulurnya masih ada kortexnya ya bisa ada kortexnya seperti itu sedangkan untuk batang monokotil dia lihat jaringan pembuluhnya dia tidak punya cambium kemudian dia tersebar gitu ya coba kita lihat beberapa perbandingan yang mudah diamati ini oke batang tidak bercabang batangnya bercabang kalau di kotil ya pembuluh angkotnya tersebar ini membentuk radial ya tidak punya cambium punya cambium terus ini ini yang lebih gampang ya tidak dapat dibedakan antara kortex dan empulur gitu yang ini dapat dibedakan ini kan ini empulur yang tengah oke kita masuk ke struktur daun oke ini gambar tiga image-nya kayak gini mulai dari kutikula sama ini juga kutikula epidermis atas epidermis atas palenkim palisade digambarkan hijau biasanya karena emang disini terjadi otostesis jaringan bunga karang atau mesophil sponse ada yang nyebut kayak gitu kemudian disini ada jaringan pembuluh kalau disini disini ya si lemnya yang lebih atas ada epidermis epidermis bawah kemudian ada sel penjaga dan stomata yuk kita mulai dari yang paling atas ya kutikula fungsinya adalah untuk mengurangi penguapan epidermis bawahnya kan melindungi jaringan yang di bawahnya kalau kita di atas jadi bawahnya kalau epidermis bawah itu berarti melindungi jaringan yang disini gitu kan dari apa dari penyebab penyakit atau patogen paparan cahaya kerusakan mekanis perubahan kondisi yang ekstrim oke jaringan tiang atau palisade yang ini ya ini tempat terjadinya fotositesis terbanyak kenapa saya bilang terbanyak karena di mesofil spons juga masih bisa meskipun tidak sebanyak di jaringan tiang atau palisade nah jaringan bunga karang yang disini atau disini ini ini ada banyak rongga-rongga ya disini berfungsi juga sebagai tempat cadangan makanan dan kalau kita lihat disini juga bisa gas-gas bisa masuk silem seperti tadi intinya adalah mengedarkan hasil fotosintesis dengan phloem sorry silem itu mengangkut air dan silem berfungsi untuk mengangkut air dan sedara dari akar ke daun kemudian phloem untuk menyebarkan hasil fotosintesis atau fotosintat stomata yang ini atau yang ini untuk pertukaran gas seperti CO2 H2O dan juga O2 gitu ya sasa penjaga berguna untuk mengendalikan terbuka atau tutupnya stomata kita masuk ke struktur bunga oke dari langsung aja ini kan ini gampang makota bunga apa ini untuk menarik serangga karena kalau model bunganya yang kayak gini berarti ini akan penyerbukannya dibantu oleh serangga kepala sari sebenarnya ini satu rangkaian dengan menang sari satu rangkaian dimana keduanya fungsinya adalah untuk organ reproduksi jantan nah kalau yang tadi ini memproduksi serbuk sari kepala sarinya kalau kepala putih ya alat reproduksi betina daripada bunga ini tuh tangkai putih yang menopang kepala putih kelopak ini kelopak untuk melindungi bagian-bagian bunga terutama ketika bunga itu masih kuncuk bakal biji yaitu cikal bakal tumbuhan yang baru dasar bunga tempat pertumbuhnya bunga tangkai bunga yang menopang bunga ya gampangnya seperti itu buah ini saya bahas secara umum aja ada buah jadi buah semua tapi intinya buah tuh kayak gini dan di dalamnya biasanya akan ada biji yang untuk perkembang biakan begitu ya next aja nah kita sampai ke jenis jaringan tumbuhan dan juga fungsinya langsung aja yang meristem meristem ini ini kata kuncinya sel-selnya aktif membelah jaringan ini ada dimana ujung akar ujung batang jaringan ini dapat meregang membesar dan berdiferensiasi menjadi jaringan lainnya ketika dewasa diberikan lokasinya ada meristem apikal meristem interkalar dan lateral ya ujung apikal samping lateral interkalar turwas nah untuk jaringan penyokong berfungsi untuk memperkuat atau penyokong tumbuhan dindingnya tebal dan pada usia dewasa tidak melakukan pembelahan kembali ya tidak membelah kembali contoh jaringan penyokong adalah kolenkim dan sklerenkim ini ya ini dan ini nah satu jaringan lagi adalah jaringan dasar atau jaringan parenkim jaringan ini adalah isi dari tumbuhan karena dia mengisi ruang antar jaringan jaringan ini terdapat di semua bagian tubuh tumbuhan seperti batang akar dan daun jaringan parenkim yang berada di daun yaitu mesofil itu ada di bagian palisade dan spons dan ada banyak kloroplasnya terutama di palisadenya untuk jaringan pengangkut itu berarti silem dan phloem fungsinya sudah sama kayak yang tadi jadi gak usah dibahas lanjut lagi dan kemudian jaringan pelindung nah ini ini bagian paling luar biasanya epidermis berada di lapisan terluar untuk melindungi permukaan tumbuhan jaringannya karena untuk pelindung dia tersusun atas sel-sel yang menutup rapat permukaan jaringan epidermis mencegah penguapan yang berlebihan dengan membentuk lapisan lilin yang anti air atau goti gula oke sekian pelajaran hari ini sampai ketemu di pelajaran berikutnya selamat menikmati